Presiden terpilih Prabowo Subianto memanggil sejumlah tokoh yang bakal menjadi calon menteri dan wakil menteri di kediamannya di Kertanegara, Jakarta Selatan pada Senin 14 Oktober kemarin. Prabowo menyebut dalam pertemuan itu berlangsung satu persatu kepada total 49 calon menteri, wakil menteri, dan calon kepala badan. Ia mengungkap proses pemilihan calon menteri kabinetnya itu sudah berjalan lama. Pemanggilan hari ini dilakukan untuk mengkonfirmasi kesedihan tokoh untuk masuk dalam kabinetnya. Ia juga memberikan penekanan terkait arah kebijakan pemerintahannya ke depan. Sejauh ini ada 49 tokoh yang menyambangi Kertanegara, salah satunya menteri BUMN Erick Thohir, menteri keuangan Sri Mulyani, hingga mentora Dito Ariyotejo. Prabowo menyebut pada selasa hari ini, 15 Oktober, dirinya masih akan melanjutkan pemanggilan para calon menteri dan wakil menteri untuk sesi konfirmasi di Kertanegara. Terima kasih telah menonton!